Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. PON Papua bukanlah PON biasa, selain ajang kompetisi olahraga di level nasional, PON kali ini juga mengusung semangat persatuan kesetaraan sekaligus menunjukkan kemajuan dari Papua. Untuk mengulas istimewanya PON Papua, kali ini sudah bergabung Alimokhtar Ngambalin, tenaga ahli utama kantor staff presiden yang juga adalah putra Papua dan hadir juga wartawan senior Ejaka Budi Santosa. Mas Ejaka, Mbak Ngambalin, selamat sore. Selamat sore Mbak. Hati, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Saya yakin Bapak-Bapak juga setuju bahwa PON Papua ini bukanlah PON biasa, ini juga sekaligus mementu menguatkan persatuan bangsa. Saya tanya terlebih dahulu ke Mbak Ngambalin. Mbak Ngambalin itu saya kutip salah satunya dari statement saat pembukaan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Apa yang bisa Anda rangkum dari statement Presiden tersebut mewakili putra Papua? Ya, yang pertama kita tahu bahwa PON ke-20 ini hampir banyak orang tidak punya rasa confident yang tinggi, hampir banyak orang tidak percaya kalau PON ke-20 di Papua ini bisa terlaksana. Karena itu mengawali pertanyaan Mbak Afi, saya mau minta dukungan dari seluruh masyarakat agar PON ini bisa berjalan dengan baik dan sukses dan tentu saja mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat berupa doa dan harapan-harapan. Yang kedua yang saya mau bilang bahwa sejarah bangsa Indonesia, Republik Indonesia untuk pertama kali, untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia PON ini bisa berjalan dan bisa dilaksanakan di tanah Papua. Itu artinya bahwa ungkapan harapan, sukacita bahwa PON ini merupakan simbol nyata terhadap kesetaraan kita sebagai bangsa Indonesia dan tanah Papua adalah wujud nyata tentang sebuah kedamaian, cinta kasih, perdamaian ada di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu yang saya bisa menggabarkan kepada Mbak Afi. Oke, baik. Mbak Gabalin. Mas Jaka, silakan berlanjut ke Anda bahwa bagaimana PON Papua ini bukan hanya menjadi kompetisi olahraga nasional tapi juga salah satu momentum perbaikan pembangunan di Papua menjawab juga tudingan atau stigma sebagai anak tiri. Ya, saya kira kalau kita bicara PON di event-event sebelumnya, ya itu kan kita biasanya hanya memicarakan soal prestasi olahraga dan ekonomi. Ini dampak ekonomi yang dihasilkan. Tetapi kalau di Papua, menurut saya juga ada aspek lain yang perlu kita soroti. Salah satunya tadi sebutkan bahwa aspek politik. Kalau kita lihat belakangan Papua juga cukup memanas, campur tangan dari sekilintir negara asing juga agak mengemukkan. Dan dengan PON kita bisa buktikan bahwa Papua betul-betul menjadi milik NKRI, dalam pinggir NKRI. Ketika pembukaan kemarin misalnya Pak Kasenemir menyatakan bahwa PON ini adalah kemenangan bersama. Dan dia menyatakan dengan tegas bahwa masyarakat Papua dari sekilintir negara asing juga. Sama menyatakan tekat berapa dalam pinggir NKRI karena merah putih sudah benar-benar terpati di dada mereka. Jadi saya pikir ini PON yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Selain itu saja tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan prestasi. Tetapi kita juga ingin memberikan tesan yang jelas dan tegas bahwa Papua adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan Papua setara dengan provinsi-provinsi lain, mereka mampu menyelenggarakan event yang luar biasa sulit untuk dilaksanakan. Dan ternyata mereka bisa sambutan masyarakat juga sangat antusias. Jadi saya pikir sejauh ini apa yang kita inginkan dengan pelaksanaan PON di Papua ini cukup berhasil. Ya sejauh ini dianggap cukup berhasil. Bangga balik kembali ke Anda bahwa PON Papua ini pertama kali berlangsung di Papua. Pertama kali bahkan berlangsung di wilayah Indonesia Timur. Tadi juga kami sempat menampilkan betapa bahagianya, bangga sekali masyarakat Papua dengan adanya PON Papua di sana. Lalu dengan adanya momentum PON ini untuk pembangunan sumber daya manusia selain juga infrastruktur Papua yang juga didepankan. Apa tanggapan lebih jauh? Bagaimana kemudian impact atau dampak dari PON Papua ini bisa punya efek yang jangka panjang ketika PON sudah selesai, masih terasa pembangunan dan juga semangat orang bisanya itu dirasakan oleh masyarakat Papua. Bangga balik. Bangga balik, Anda bisa mendengar saya dari studio? Oke baik, sambil memperbaiki komunikasi dengan Bangga balik pertanyaan yang sama saya akan tanyakan ke Mas Jaka. Mas Jaka bahwa kita berharap dengan pembangunan infrastruktur dan momentum Papua ini ada dampak yang berlangsung lebih lama setelah PON ini selesai. Termasuk dari sisi pembangunan sumber daya manusianya. Apa yang bisa Anda lihat dari situ? Ya, saya pikir tidak hanya olahraga ya. Artinya bahwa PON itu memberikan efek yang berkelanjutan. Salah satunya tadi disebutkan soal pembangunan. Salah satunya termasuk juga infrastruktur. Kalau kita lihat ada beberapa contoh misalnya pemerintah kan sampai membangun 6 rumah susun di Kabupaten, di Kota dan di Merauke, di Jayapura dan di Merauke. Artinya ini juga bisa digunakan untuk publik tempat ketika PON setelah terakhir. Kemudian juga ada pembangunan beberapa jalan yang tentu saja akan terus bisa dimanfaatkan bagi mobilitas dan bisa meningkatkan kelihatan ekonomi. Dan tentu saja mungkin saya perlu juga ingatkan kalau kita berbicara dari PON sebelum-sebelumnya, kita tidak hanya bisa membangun tetapi agak lupa untuk merawat. Kita hanya pandai membuat infrastruktur tetapi tidak pintar untuk merawatnya. Kita ambil contoh misalnya waktu Kalimantan Timur dituntut sebagai tuan rumah PON 2008 misalnya. Ratusan meja dihabiskan untuk membangun stadion, kompres stadion Palaran. Tetapi setelah PON berakhir, itu terpengkai atau terlantar dan kondisinya sampai sekarang sangat memperhatinkan tidak bisa dimanfaatkan untuk membangunkan olahraga di daerah tempat. Kemudian juga waktu PON diiraut 2012, stadion awal Utama Rio dibangun dengan dana yang tidak sedikit. Tetapi setelah PON terakhir, ya lagi-lagi terpengkai, terlantar, tidak bisa digunakan. Dan saya pikir hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi dalam PON Papua, sudah seriliunan yang dikelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur, terbasuk banyak tempat-tempat pertandingan. Jadi sangat-sangat sayang kalau setelah PON dilupakan begitu saja. Karena kalau kita lihat, Papua itu adalah kudanya bibit-bibit olahraga terbaik kita. Akan sangat rugi ya, misalkan kita ketika sudah dibangun begitu megang, begitu standar internasional, tetapi ketika penelelatan perguna terakhir, ya dilupakan begitu saja. Jadi saya pikir ini sebuah PR yang harus betul-betul disiapkan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah, agar pembangunan olahraga termasuk SDM di Papua bisa berkelanjutan meskipun sudah terakhir nantinya. Oke, baik. Bang Abalin, Sehar tadi komunikasinya bisa Anda dengarkan jawaban dari Mas Jaka, menarik sekali nanti saya minta tanggapan Anda bahwa kemudian jangan hanya bisa membangun, tapi juga merawat dan memanfaatkan salah satunya adalah stadion skala internasional dengan segala fasilitasnya yang dibangun untuk PON Papua ini bisa meningkatkan sumber daya manusia Papua dari sisi olahraga minimal. Kita lanjutkan, saya minta tanggapan Anda Bang Abalin dulu saja, tetaplah bersama kami. Dan pemerintah kami lanjutkan dialog. Bang Abalin, Mas Jaka masih bisa mendengar saya dari studio? Ya, saya dengar dengan Bang Abalin. Oke, baik. Bang Abalin, ini ada pertanyaan yang bisa juga Anda jawab. Tadi salah satu yang disoroti adalah bagaimana pembangunan venue dan juga dengan perlengkapannya, fasilitas pendukungnya bisa meningkatkan SDM dari saudara kita di Papua. Dari sisi merawat dan memanfaatkan itu, termasuk juga ada terminal baru bandara Mopah di Marauke, pembangunan Papua Youth Creative Hub, ini membentuk bagaimana supaya bisa mengakselerasi lebih jauh pembangunan SDM masyarakat Papua? Terima kasih, Afi. Kemarin telah membicarakan ya pada waktu beberapa kali pertemuan juga Bapak Presiden, kemudian kami dari kantor Staf Presiden juga membicarakan ini cukup serius dengan Bapak dan Ibu pemerintah daerah bahwa kita tidak boleh lagi mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu, bahwa kita bisa membangun dengan baik dan sangat amat sempurna ya dalam code and code. Tetapi ke depan memang harus dirawat seluruh fasilitas-fasilitas dan sarana infrastruktur yang telah dibangun. Karena itu memang ini menjadi aset terpenting bagi daerah dan bagi generasi anak-anak Papua di masa-masa yang akan datang. Karena itu tidak lain dan tidak bukan adalah pertama singkat koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Karena aset-aset ini adalah aset yang terbaik di Asia Pasifik, begitu dari infrastruktur kemudian stadion Lukas NMB ini sendiri. Yang kedua, tidak bisa tidak. Memang alokasi anggaran untuk perawatan ini masuk dalam anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah. Sehingga perawatan atau maintenance-nya ini harus memang benar-benar dirawat sehingga tidak terulang lagi seperti apa yang tadi disampaikan oleh beliau. Seperti di Kalimantan, di beberapa daerah-daerah yang lain. Saya kira bagus pertanyaan ini. Terima kasih. Kita harapkan ada komitmen yang besar karena ini bagaimanapun juga menjadi aset yang luar biasa. Bukan hanya Pemda tapi juga masyarakat di Papua lebih jauh. Nah, Bang Kamalin saya mau tanya lebih jauh. Apa yang hendak disampaikan oleh Presiden ketika kemarin sempat berhenti lalu kemudian membeli noken dari Mama yang berjualan di Pigerjala dan kemudian hari ini membeli pisang dari Mama dengan harga 1 juta rupiah. Mengapa kemudian Presiden senang sekali membeli sesuatu yang memiliki nilai kearifan lokal? Apa yang mau disampaikan dari sikap Presiden itu? Ya, karena Mama-Mama itu kan Mama-Mama yang jual noken, jual pinang, jual pisang. Ini kan adalah bentuk lain daripada bagaimana Presiden memulai satu karal dan sekaligus menunjukkan kepada masyarakat, kepada ruang publis bahwa ini eranya bagaimana membangkitkan kembali UKM. Sehingga semua fasilitas yang ada, serana infrastruktur yang ada, Mama-Mama yang di pinggir jalan, yang jual noken, yang jual pisang dan lain-lain ini momentum hari ini adalah momentum di mana Papua menjadi ukuran terbaik bagi pengembangan UKM. Dengan begitu, kemarin seperti kita tahu bahwa Bapak Presiden melakukan aktu itu menunjukkan kepada ruang publis, kepada kita seluruhnya, kepada masyarakat Indonesia, bahwa kalau kita tidak memulai siapa lagi. Oke, Mas Jaka Anda mau menambahkan apa pesan atau komunikasi politik yang mau disampaikan oleh Presiden ketika membeli noken dan juga pisang dari Mama-Mama yang berjualan di pinggir jalan? Ya, saya pikir Pak Jokowi ini kan mungkin satu-satunya, mah, ya Presiden yang sudah berkali-kali mengunjungi Papua, termasuk sekarang meresimkan pon dan meresimkan beberapa istratus. Itu saya ingin menunjukkan bahwa ya Papua itu bagian dari Indonesia, tidak boleh diperlakukan berbeda dan itu tidak dinunjukkan oleh Presiden kita dan saya pikir rakyat-rakyat Papua harus paham lah bahwa sebenarnya saudara-saudara mereka di seluruh Indonesia itu ya betul-betul apa, menyayangi mereka. Tidak ingin mereka, apa, dalam tanah kutip, apa, laruh dengan tunjukan-tunjukan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Bahwa sejak Presiden Jokowi itu kan pembangunan di Papua itu kan luar biasa besar ya. Alokasi anggaranya juga meningkat sangat signifikan, jadi ya memang tidak bisa dikumpiri bahwa Papua adalah bagian dari negara Indonesia dan harus kita akui juga bahwa Papua masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara saudara-saudara di provinsi lain dan itu ditundukkan untuk mereka bisa segera bangkit, maka harus ada campur tangan dari pusat yang lebih besar dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Oke, baik, baik. Mas Jaka, Bang Ambalin juga pemirsa, saya mengajak Anda untuk menyimak momen-momen menarik yang kemudian juga viral dalam kunjungan Presiden ke Papua kali ini mulai dari aksi main bola hingga persemian bandara. Kita ikuti bersama. Pembukaan PON ke-20 menjadi momen bersejarah bagi Papua dan Indonesia. Inilah kali pertama Bumi Cendrawasi menjadi tuan rumah pekan olahraga nasional. Banyak momen yang lahir saat Jokowi membuka PON ke-20 Papua. Yang terhormat, Bapak Jokowi-Doh. Bapak Presiden, mari sini ikut kita. Momen pertama ialah ketika Presiden Jokowi sempat menunjukkan kemampuannya bermain si kulit budak. Presiden turun dari tribun kehormatan untuk bermain sepak bola bersama anak-anak Papua. Di antaranya mantan pesepak bola Papua yang pernah membela Persipura Jayapura. Dengan tetap menggunakan masker, Jokowi bertukar oparan dengan Jack Kimboy. Dan tiga orang bocah Papua lainnya. Nah ternyata momen menarik selama Jokowi di Papua belumlah usai. Sejumlah video sempat viral di media sosial selama Jokowi berada di tanah Papua. Video pertama yaitu saat Jokowi menyempatkan diri membeli nolkan tas rajutan asli Papua di pinggir jalan. Ia membelinya langsung dari mama-mama Papua. Selain itu, video lainnya yang juga tidak kalah viral. Ialah saat rombongan Presiden Jokowi berhenti di pinggir jalan. Kali itu seorang suster sempat memanggilnya dari pinggir jalan. Namun siapa sangka, Jokowi seketika berhenti untuk penyapa warga. Sementara itu, kehadiran Jokowi di Papua bukanlah semata hanya membuka gelaran pon. Jokowi sekaligus meresmikan sejumlah infrastruktur. Di antaranya meresmikan terminal baru Bandar Udara Mopah di Merauke. Bandara ini diharapkan akan menunjang konektivitas antar wilayah untuk memudahkan mobilitas orang, barang, dan jasa. Masih di wilayah paling timur Indonesia, Presiden juga meresmikan pos lintas batas negara SOTA. Presiden meyakini dengan pos lintas batas negara yang memiliki tampilan baru dan pelayanan yang baik dapat menjadi cerminan komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari perbatasan. Ya itu sejumlah momentum yang menjadi agenda saat Presiden berada di Papua, termasuk juga saat pembukaan pon ke-20 di Papua. Baik, Bang Kabalin ini bicara pekan olahraga nasional. Tadi kita sudah bicara soal infrastruktur, makna lebih jauh dari torang bisa. Tapi lengkap kalau kita nggak bahas, lebih jauh target menjadi juara umum. Nah, sejauh mana ini Provinsi Papua menargetkan jadi juara umum? Penting atau tidak? Karena kemarin saya juga sempat berbicara dengan Pak John Wempi mengatakan yang penting menjadi tuan rumah yang baik. Juara umum bisa tidak menjadi prioritas yang utama. Juara bisa, tapi tidak juga tidak apa-apa. Pandangan Anda, target Papua ini? Karena saat ini menuduki kelas men tangga kedua nih, Papua. Nomor satunya adalah DKI Jakarta. Silahkan, Bang Kabalin. Mbak Asmi, memang begini. Olahraga itu kan yang diukur adalah seberapa jauh tingkat sportifitasnya. Kami sebagai manajer dari KONI DKI Jakarta sampai malam ini juga kami sedang terus melakukan koordinasi dari Ultima Horizon Abe Pura Entrop ya, Papua. Kami terus melakukan koordinasi kemudian mempersiapkan berbagai macam cabang olahraga dan tentu sebagai manajer saya dengan teman-teman dari DKI Jakarta mempersiapkan ini karena apapun alasannya, KONI ini adalah pesta olahraga untuk membangkitkan semangat pertatuan dan ketatuan. Saya setuju bahwa target-target yang kami siapkan juga itu adalah bagian daripada memberikan motivasi terpenting bagi atlet-atlet, insan-insan olahraga tidak saja dari Papua tapi dari seluruh Indonesia. Itu yang saya lihat dalam respon yang ditujukan oleh masyarakat Papua dengan suka cita menjemput saudara-saudara mereka dari seluruh Indonesia datang di tanah Papua ini. Sehingga memang kalau kita membicarakan target saya berharap memang ini bagian daripada sportivitas yang harus ditunjukkan oleh semua cabang olahraga maupun seluruh provinsi yang datang di tanah Papua. Yang pasti kita berharap bahwa pelaksanaan PON ke-20 dalam catatan sejarah terbaik semasa Republik ini berdiri dilaksanakan di Papua ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang Papua dan anak-anak Papua. Baik, Mas Jaka pertanyaan yang sama silahkan. Ya, saya pikir setiap daerah wajar ya membuat target juara umum atau paling tidak berapa medali yang harus mereka dapat. Tetapi menurut saya yang tidak benar adalah ketika ada daerah yang dalam tanda kutip menghalalkan segala cara masalahnya adalah dengan mudahnya membaca atlet. Bahkan dulu itu ada atlet yang bisa ganti KTP sampai tiga kali. Hanya untuk jadi atlet daerah tertentu gitu ya? Iya, betul. Hanya untuk daerah tertentu. Dan saya pikir ini sebuah kesalahan yang menurut saya harus segera kita akhiri. Karena muara dari PON itu kan harus kita arahkan kepada Olimpiade sebagai season yang paling puncak. Kalau hanya segedar juara umum kemudian juga dengan seenaknya membaca katlet yang tidak membina dari awal ya kita lama-lama akan kekurangan atlet yang bisa kita andalkan ke dunia internasional. Satu lagi merocoknya adalah ketika sebuah daerah mentargetkan juara umum dengan mempertandingkan pertandingan-pertandingan yang justru tidak dipertandingkan di Olimpiade sebagai puncak olahraga dunia. Termasuk di PON kali ini ada beberapa ada cabang yang sebenarnya dipertandingkan di Olimpiade justru tidak dipertandingkan di PON. Tapi ada banyak cabang olahraga yang tidak dipertandingkan di ASEAN GIM apalagi di Olimpiade. Tapi dipertandingkan dengan tujuan hanya untuk mendapatkan medali. Jadi aspek prestasi menurut saya mesti harus kita betul-betul kita minggu ulang apalagi nanti pemerintah sudah mengeluarkan prestasi garis-garis besar untuk desain olahraga nasional dan saya pikir sedepannya harus betul-betul diubah mindset setiap daerah maupun pemerintah untuk mendapat prestasi yang betul-betul dengan cara yang sportif. Baik Mas Jaka. Terima kasih Mas Jaka dan Bang Amalin kita nikmati gelaran PON Papua ini dengan penuh semangat persatuan dan juga sportifitas demi prestasi olahraga nasional kita. Terima kasih untuk waktu dan diskusi Anda. Diskusi yang menarik sekali di Prime Time News. Terima kasih. Terima kasih.